Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Carolina mulai berlatih falunkung melalui kelas online dan kemudian menjadi salah satu pembawa acaranya. Lalu, bagaimana dia menjalani perjalanan pelatihan ini? Sekarang, mari kita lanjutkan mendengarkan ceritanya. Jemput Anda dipercaya beradaan dengan baik sebelum kita berbicara secara. Dan hanya karena kita beradaan dengan baik dan dengan baik kemarin, kita dapat memiliki nalah, dan ada yang mencukup bukti kita. Kita berjalan mendengar risetik, kita berkatakan berkata dari Life Demonstrator, dan kita menurut kita kekupung kita meminta mazizu untuk beri dengan baik. Terima kasih telah menonton! Tantangan lainnya adalah menemukan waktu untuk mengajar online. Dia merasa senang karena terus mendapat dorongan dan dukungan tanpa pamri dari timnya. Yang membuatnya merasa terhibur adalah dukungan keluarganya terhadap Valunku, dan dia terus mendapat dorongan dan dukungan dari timnya. Selain itu, dia terus menerima umpan balik dari seluruh dunia, mendengarkan dengan saksama, dan menjawab satu per satu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!